Sebuah yayasan di Surabaya menggelar program mengaji dan menghafal ayat suci Al-Quran. Sebagai hadiah, 1 kg daging sapi diberikan bagi yang mampu menghafal 1 jus Al-Quran. Lantunan surat Anaba pada jus 30 ayat suci Al-Quran, mengawali hafalan Al-Quran yang dilaksanakan Yayasan Proteinku, Surabaya, Jawa Timur. Mempertebal iman di bulan suci Ramadhan, Yayasan Sosial ini menggelar amal daging dengan cara menghafal dan membaca Al-Quran. Panitia memberikan 1 kg daging sapi segar jika peserta bisa menghafal 1 jus. Kegiatan ini disambut positif oleh para hafiz dan masyarakat lainnya. Daging ini mau dimasak dan dibagi-bagi sama teman-teman nanti di rumah. Ini saya sentoran hafalan. Para peserta antusias mengikuti acara ini, apalagi ketika mendapatkan daging seperti yang dijanjikan Panitia. Di sini kami targetkan sih maksimal 200 kg ya untuk program hafalan dan tilawah. Dan itu pun juga mekanismenya berbeda. Kalau untuk tilawah, bagi mereka yang bisa mengaji 2 jus, hanya membaca aja 2 jus itu mendapatkan setengah kilo daging. Sedangkan apresiasi yang lebih tinggi itu terhadap mereka yang hafal. Ratusan kilogram daging sapi segar disediakan Panitia dalam acara bertajuk Ramadan Baca Al-Quran Rai Daging Penuh Keberkahan ini. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.